Halo anak nongkrong, welcome back to nongkrong channel, mari kita bersantai sekalian jadi pintar barengan channel ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya Halo anak nongkrong, bingung mau nonton apa? Bosen dengan tontonan yang itu-itu aja, keep calm Mimin akan memandu kamu buat nyari tontonan yang menarik dan tak biasa yang pastinya recommended buat kamu saksikan Mimin udah nyiapin 5 serial berjentri remaja yang dapat anak nongkrong saksikan di Netflix, berikut listnya, check this one out Untuk kamu yang suka dengan serial berbau misteri dan pembunuhan, Ripperdale sangat sayang untuk kamu skip Selain mengangkat tentang kehidupan remaja, garis besar serial ini adalah misteri kematian seorang remaja bernama Jason Blassom Cheryl Blassom, kemaranya Jason, mengatakan bahwa mereka pergi untuk menyeberangi sungai Perahu mereka terbalik dan Jason menghilang Namun benarkah yang dikatakan Cheryl? Uniknya dibalik peristiwa yang mengemparkan kota Ripperdale itu, seorang remaja bernama Jacket Jones Mulai menulis novel tentang kematian Jason yang terjadi pada liburan musim panas itu Kalau Ripperdale tadi bergenre misteri, sekarang kita akan membahas serial bergenre komedi Yang bakalan sukses membuat anak nongkrong terpingkal, berjudul Sek Education Wah, dari namanya aja udah menantang banget kan? Punya seorang ibu yang bekerja sebagai terapi sek, jangan disiasiakan Itulah yang dimampatkan oleh Odis Odis dibantu kedua sahabatnya Mep dan Sterling Diam-diam membuka klinik terapi sek di bawah tanah gedung sekolahnya Berbekal pengetahuan seks yang sudah jadi makanan sehari-harinya di rumah Odis menjadi terapi sek untuk para remaja di sekolah yang memang sedang mengalami masa pubertas Gimana anak nongkrong? Anti mainstream sekali kan plot ceritanya? Anak nongkrong diantara kalian pasti pernah akan ngerasain jadi anak kos Jadi anak kos itu seru loh anak nongkrong Selain Indomie yang jadi teman setia, teman-teman satu kosan juga merupakan orang paling penting dalam kehidupan berkosan dan bernegara Hal inilah yang ditampilkan dalam serial kadrama berjudul Hello My Twenties Keempat mahasiswi cantik ini tinggal dalam satu rumah Namanya juga anak kos ya Banyak kejadian seru yang terjadi mewarnai kehidupan para gadis cantik ini Yang punya sipet khas, misalnya si Yina yang stylist abis hingga membuatnya populer Kemudian Jim Young yang mandiri dan harus bekerja keras untuk membiayai kuliahnya Dan si bucin Ye Eng Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri Namun bagaimana jika jati dirimu ternyata adalah seorang psikopat Ditambah lagi gebetan kamu orangnya labil dan sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas Itulah yang terjadi pada remaja berusia 17 tahun bernama James dan Alisa Karena mungkin sudah stres dan frustasi Akhirnya kedua remaja ini memutuskan untuk kabur dari rumah Dalam pelarian mereka banyak hal di luar dugaan yang terjadi Insting psikopat James muncul Ia ingin membunuh Keduanya sama-sama mencoba bertahan hidup Namun satu hal yang pasti mereka berdua mulai sadar Jika ternyata keduanya saling mencintai Bullying adalah isu hangat yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari Kita kerap melihat perundungan terjadi Bahkan mungkin kita adalah salah satu korban atau pelaku bullying itu sendiri Hal inilah yang menjadi ide utama dalam serial Tier 10 Reason Why Sebuah serial original Netflix yang sangat hits Hannah Barker ditemukan tewas bunuh diri dengan melukai pergelangan tangannya Namun kasus bunuh dirinya menyisakan berbagai pertanyaan dan misteri Terutama untuk teman-teman di sekolahnya Clay Jensen salah satu sahabat Hannah menemukan kotak berisi kaset Yang merekam cerita dari mulut Hannah sebelum ia memutuskan untuk bunuh diri Apa isi rekaman itu? Benarkah Hannah bunuh diri karena perundungan yang dialaminya? Temukan jawabannya dalam Tier 10 Reason Why Anak rong-rong udah nonton yang mana nih? Dan mau nonton yang mana? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.